Halo guys, balik lagi bersama gue, Bang Jor Review Di video kali ini, gue pengen menjawab pertanyaan kalian yang sering banget nanyain gue iPhone apa yang cocok buat dipakai sekitar 3-4 tahun ke depan Dan di video kali ini, gue pengen kasih rekomendasinya nih, yaitu iPhone 12 Yes, iPhone 12 ini tuh di tahun 2022 harganya tuh udah mulai sedikit turun Dan di video kali ini, gue pengen rekomendasi nih, si iPhone 12 ini buat dipakai di tahun 2022 So, kira-kira sebagus apa si iPhone 12 ini buat dipakai di tahun ini? So, bagi kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out Alright, seperti biasa, kita bakal mulai dulu dari hal yang biasa gue bahas pertama-tama Yaitu mengenai sektor desainnya Well, kalau untuk urusan desain, gue bisa bilang kalau gue itu cukup suka sama desainnya si iPhone 12 ini Desain frame-nya ini tuh mengotak dan punya bodi yang compact, jadinya kalau sudah dipegang itu berasa enak banget Dan di sini menurut gue desain dari iPhone 12 adalah desain yang pas banget Terutama buat kalian yang suka pake HP dengan satu tangan Yes, di sini tuh menurut gue font factor dari si iPhone 12 ini tuh beneran berasa sangat compact Meskipun kalau boleh jujur, gue bisa dibilang gue kurang gitu suka ya sama warna birunya si iPhone 12 ini Tapi overall gue cukup puas karena HP ini tuh punya feel yang solid dan juga berasa compact Jadinya overall gue cukup fine lah sama desainnya si iPhone 12 ini Nah, berlanjut ke sektor layarnya Di sini lini dari iPhone 12 itu udah upgrade layarnya ketimbang iPhone generasi sebelumnya Dimana untuk layarnya si iPhone 12 ini tuh udah mengusung panel OLED Resolusinya pun HP ini tuh udah pake resolusi tinggi yaitu Full HD Plus Sehingga tentu aja untuk experience nontonnya si iPhone 11 ini tuh jauh lebih enak ketimbang sama iPhone generasi sebelumnya Layarnya ini tuh kelantuan tajam dan juga punya warna yang panci ciri khasnya OLED Dan untuk refresh rate-nya yang masih 60Hz, gue ngerasa HP ini tuh masih cukup oke nih Kalau seandainya dipake untuk kebutuhan scrolling sehari-hari Meskipun di sini tuh gue ngerasain perbedaan yang cukup signifikan sama si iPhone 13 Pro Max Tapi menurut gue experience scrolling di layar HP ini tuh masih lumayan enak lah Begitu juga sama sektor audionya si iPhone 12 ini tuh udah dilengkapi dengan setup dual stereo speaker Sehingga menurut gue untuk urusan audionya HP ini udah oke banget lah Apalagi kalau dikombinasiin sama layar OLED HP ini yang udah bagus banget Masuk ke sektor dapur pacungnya, di sini iPhone 12 dibekali dengan chipset Apple A14 Bionic Dimana alasan kenapa gue rekomendasiin si iPhone 12 ini Karena HP ini tuh secara teknis udah mendukung fitur 5G Jadinya tentu aja HP ini kalau seandainya 5G itu udah dikomersialkan Dan juga udah ready di Indonesia, HP ini tuh udah siap 5G Sehingga tentu aja si iPhone 12 ini tuh bakal oke banget Kalau seandainya dipake untuk sekitar 4 atau 5 tahun ke depan Untuk performanya pun menurut gue iPhone 12 ini juga gak perlu diraguin lagi Kalau seandainya dipake untuk kebutuhan sehari-hari Dimana menurut gue untuk performanya iPhone 12 ini tuh bisa jalanin setiap aplikasi di iOS 15 ini Dengan performa yang smooth banget Ditambah lagi, lagi-lagi ukuran HP ini yang compact juga bikin experience gue tuh makin nyaman di iPhone 12 ini Sehingga kalau seandainya kalian tuh pengen pake HP ini sebagai daily driver Gue yakin banget deh kalian pasti bakal nyaman sama si iPhone 12 ini Nah ngomongin soal gamingnya pun si iPhone 12 ini juga memiliki performa yang bisa dibilang tuh superior banget Dimana menurut gue Apple A14 Bionic di iPhone 12 ini tuh masih bisa menjalankan setiap aplikasi game dengan performa yang lancar banget Dipake game PUBG Mobile, HP ini tuh sukses banget buat ngasilin gameplay yang super smooth di grafik mentok rata kanan Begitu juga untuk Genshin Impact, HP ini juga cukup lancar nih Kalau seandainya kalian mainin di grafik highest 60 fps Jadinya tentu aja si iPhone 12 ini tuh bakalan cocok banget buat kalian mentingin performa dari sebuah smartphone Karena emang secara performanya gue bisa bilang si iPhone 12 ini tuh masih superior banget Lalu gak cuma performa HP ini yang kenceng Efisiensi daya dari HP ini pun menurut gue juga patut banget nih Buat dihacungin jempol untuk iPhone 12 ini Meskipun HP ini cuma punya baterai 2815 mAh Tapi iPhone 12 ini tuh bisa dibilang adalah HP yang awet banget untuk urusan baterai Karena sepanjang gue pake iPhone 12 ini, gue selalu bisa nih Buat ngelewatin 1 harian penuh tanpa perlu kehabisan baterai Waktu SOT-nya pun HP ini juga cukup bagus yaitu diangkat 7-8 jam Sehingga tentu aja gue bisa bilang si iPhone 12 ini punya baterai yang lebih awet ketimbang iPhone generasi sebelumnya Berlanjut ke sektor kameranya, disini iPhone 12 dibekali dengan setup 2 buah kamera belakang Dimana HP ini tuh memiliki 2 buah kamera 12MP yang terdiri atas lensa wide dan juga ultrawide Untuk hasil fotonya sendiri, disini tentu aja iPhone 12 ini tuh masih bisa banget buat diandalin di tahun 2022 ini Karena menurut gue secara hasil fotonya, si iPhone 12 ini tuh masih bersaing banget Dipake untuk foto daylight, HP ini tuh memiliki hasil gambar yang detail dan juga punya HDR yang luas Pokoknya overall untuk hasil fotonya, gue yakin kalian bakal puas lah sama hasil fotonya si iPhone 12 ini Lalu masuk ke foto lowlight, disini tuh iPhone 12 udah dibekali dengan fitur night mode di kamera utama maupun kamera ultrawide-nya Sehingga untuk hasil fotonya, si iPhone 12 ini udah keliatan oke banget lah Terutama kalau saat dipake untuk foto di kondisi yang kurang cahaya Hasil fotonya ini tuh menurut gue masih tetep detail dengan exposure yang menurut gue tuh tetep terjaga Sehingga untuk hasil fotonya, si iPhone 12 ini tuh gak ngasilin foto night mode yang efeknya tuh keliatan lebay Lalu kalau di video sebelumnya, gue sempet ngebahas mengenai stabilisasi video dari iPhone 11 yang keliatan oke banget Di iPhone 12 ini, stabilisasi di 4K 60fps, di iPhone 12 ini juga keliatan oke banget HP ini tuh punya perekaman video yang stabil dan juga tajem banget di resolusi 4K 60fps Sehingga untuk hasil videonya, untuk iPhone 11 ke atas gue gak perlu raguin lagi lah Karena untuk hasil videonya, HP-HP ini tuh udah pasti hasilnya bakal oke banget Lalu lanjut ke kamera depan, iPhone 12 ini dibekali dengan setup kamera depan sebesar 12MP Yang secara hasilnya, gue gak ada komplain sama sekali lah, hasil fotonya si iPhone 12 ini Hasil fotonya ini tuh keliatan tajem dengan point of view yang keliatan lebar juga Begitu juga dengan mode portretnya, HP ini juga sukses ngasilin mode portret yang hasilnya tuh bisa dibilang cukup rapi Begitu juga untuk videografinya, si iPhone 12 ini bisa ngerekam di 4K 60fps dengan stabilisasi yang oke Yang untuk hasil videonya, disini tuh udah gue rekam dan untuk hasilnya langsung aja kalian bisa simak di video berikut ini Oke, jadi ini adalah contoh perekaman kamera depan dari iPhone 12 Dan ini gue ngerekam di resolusi 4K 60fps Nah, kira-kira gimana nih untuk stabilisasi-nya dan juga untuk audionya Langsung aja, kamu bisa ngeliat diri, gimana hasilnya Thank you Oke, lanjut setan terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulan dari si iPhone 12 ini Untuk harganya sendiri, iPhone 12 dengan kondisi inter dibundle dengan harga sekitar 8-9 jutaan Sedangkan kalau seandainya kalian tuh pengen beli yang lebih aman lagi, kalian bisa pilih iPhone Garansi resmi Yang harga sekatnya itu saat ini dibundle dengan harga sekitar 10 jutaan Untuk lima beliannya sendiri, gue udah sertakan di kolom deskripsi di TokoVistore Indo Jadinya kalau seandainya kalian pengen beli dengan kondisi yang bagus, langsung aja bisa menuju link yang udah gue taruh di kolom deskripsi Overall untuk kesimpulannya, iPhone 12 ini bisa gue bilang adalah iPhone yang cocok banget Terutama buat kalian yang pengen pake untuk jangka panjang Karena iPhone ini secara performanya, gue bisa jamin lah At least untuk 5 tahun ke depan dan juga udah support 5G Selain itu, iPhone 12 ini juga disupport NFC dan juga udah memiliki fitur IP rating yang menurut gue tuh advance banget Sehingga overall gue itu gak ada alasan lagi lah Buat gak ngerekomendasiin si iPhone 12 untuk pemakaian sekitar 4-5 tahun ke depan So, kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari iPhone 12 di tahun 2022 Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini Kita jumpa lagi di video selanjutnya Thank you Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih.